hai oke di sini kita akan cek lagi untuk mikrotik ya di sini ini ada omnya ini yang sudah lihat optimasi raw untuk CPU nya turun banyak itu sudah ada terus ini bandwidth input dan output berbeda nah itu sudah nah ini di sini itu deskripsinya dia itu pakai gr3 kebutuhan untuk warnet dan hotspot sekitar warnet jadi satu warnet terus ada hotspot disebarikan di sekeliling ya pun sekeliling yang tapi main sekitar warnet tersebut dan saya mau pakai jasa setting agang buat cek mungkin ada simul Q atau quitri yang membazir yang sering tepat ini sehingga memakan CPU Oke jadi itu ya permasalahannya yaitu dia itu mengen di ini dicekkan Oh mungkin daver wall dan CPU yang cuman tindih yang bisa memakan CPU eh jadi disini kita akan cek terlebih dahulu oke Hai epi-nya gede amat nih plus 23 s24 nih enggak masalah nih karena 10 10 10 10 kok quitri dengak-nya sebenarnya kalau simpel Q dan quitri itu sama cuman terkadang di quitri itu digunakan untuk membagi antara streaming umum download cmp game speedtest dan lain-lain nah saya sendiri itu kalau pakai quitri itu memang jarang karena apa Oh menurut saya kalau kalian sudah dibuat 3 MB BPS maka itu kecepatannya milik klien kliennya jadi tidak perlu kita membatasi ini kesini 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 tidak perlu menurut saya tidak perlu karena ini akan mau itu apa namanya mengurasi view seperti itu kalau udah simpel Q udah usah pakai pd itu pandangan saya tapi kalau yang lain ada tahu mungkin beda orang beda pandangan mungkin disini quitri nya nanti kita akan hapus ya terus di IP firewall nanti juga kita akan hapus yang bagian mengel nah ini ini kita akan hapus semua ini dan quitri kita nak hapus karena tidak digunakan tidak dipakai Hai saya sendiri itu tidak pakai seperti itu ya karena kalau sudah simpel Q ya sudah karena kecepatan klien 3 MB ya sudah itu kecepatan klien 3 MB tidak perlu dibatasi dengan kuitri juga mubazir juga karena kita pakai simpel Q ketua kecuali kita tidak pakai simpel Q kita pakai kuitri seperti itu k обнаружkan kuitri udah tirip kuitri kuitri yap Holy like Tadi lagi YouTube-an saya tambah rank IP selesai kok gak no gak run ya Mungkin bisa diperbaiki Oke kita cek yang IP 23 ya IP 23 kita cek di IP address kalau dia 24 tidak perlu pakai 23 nah ini 23 gede-gede banget sama saja kalau IP nah untuk pemakaian IP itu memang terserah dari user ya dari user tapi kalau saya sendiri kalau kliennya masih dikit ya seperti mungkin disini ini tuh karan berapa ini cek kontrol 2625 alangkah baiknya pakai 24 saja karan 25 23 itu sangat membazir itu berapa itu 2256 512 klien harusnya dan ini hanya 26 10 10 persen 10 persen dari total itu dan ini sebenarnya yang baik kadang kalau Oh ya bener toh memang kita habis aja Oh ya kalau nggak ngas-ngosan kena eh ya memang mas ngosan ya karena rp kecil dipakai dengan itu ya 2040 15 turun ya kan turun dikit ya 1233 Oke selanjutnya kita akan cek lagi Oh itu ada blog user atau ases modem YouTube ini digunakan untuk YouTube apa-apa ini berapa ISP sih 2 ISP nggak perlu pakai YouTube Hai hapus saja YouTube karena dipakai Hai rawnya ini apa nih tapi menggunakan random nggak usah ini juga akan menghemat CPU ini port strata juga apa itu dulu zaman dulu kalau zaman sekarang sudah ndak pakai pot berat pot apa itu karena sekarang sudah unlimited dia jadi dulu itu memang eh supply dari ISP ISP besar itu memang kecil ya jadi dulu memang di limit karena memang kliennya berat 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 kliennya banyak tapi bandwitnya kecil kalau sekarang bandwitnya besar kliennya banyak enggak masalah seperti itu ya jadi tidak ada masalah tidak usah pakai port-port-port seperti itu itu hanya memberatkan CPU untuk koneksinya ya kan akan mengikuti klien juga ya yang gitu ya ini tiene udah turun tadi empat puluhan sekarang sudah 20% dan ini IPnya itu sangat besar sekali kalau kita bisa rubah kita akan rubah ke-24 tapi kita cek terlebih dahulu di di people juga sekona kayaknya ndak ya ip-pull pegang kelamaan ya kalau kita ubah dahulu saja sebenarnya bisa diubah cuman nanti akan kelamaan di sini juga masih banyak ya yang mau disettingkan nail traffic ini ini coba kita lihat nah ini dihapus semua ini ini tidak digunakan oke apply oke di kanan show column average tidak usah max limit setelah download-download terus upload total downloaded bit upload total uploaded bit ini kan bisa jalan tuh nah ini ini udah ini udah lumayan CPU turun sekitar setengahnya sendiri ya oke jadi itu dari saya mungkin kita akan lanjutkan dengan video lain dan di hari ini mungkin kita akan memang chatting banyak ya karena memang nanti kita akan off lumayan banyak hari mungkin dua harian kita off mungkin yang sekarang diwa akan kita layani semua kalau udah ntar jangkau ya nanti mungkin akan dilanjutkan di hari selanjutnya Oke mungkin itu dari saya kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya tentu saja di channel ini selamat menikmati